Indonesia menyerukan pentingnya kerjasama dunia untuk meningkatkan standar minimum kesehatan demi melindungi populasi dunia terutama dari penyebaran penyakit yang berstatus pandemi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin saat menjadi pembicara pada sesi Indonesia Afrika Forum ke-2 di Nusa 2 Bali yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan dari sejumlah negara Afrika menekankan bahwa seorang Menteri Kesehatan bukan bertugas saat ada masyarakat yang sakit namun harus menjaga kesehatan dan mencegah rakyatnya agar tidak tertular penyakit Hal ini menyeroti sejumlah penyakit yang berstatus pandemi seperti COVID-19 yang menyerang masyarakat di seluruh bagian dunia untuk senantiasa membangun kapasitas menjadi salah satu cara untuk melawan patogen yakni seperti penyakit TBC yang menewaskan 1 miliar orang dalam 100 tahun terakhir begitu juga dengan wabah hitam yang menelan nyawa hingga 200 juta orang Oleh karena itu, ia mengajak seluruh negara di dunia termasuk di Afrika untuk senantiasa bergandingan tangan mencegah perluasan penyebaran penyakit termasuk MPOX yang telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO I will keep reiterating this Pandemi is a global issue It is not a local issue It is scientifically wrong if we believe we can protect our country by ourselves And it is also ethically very wrong if we are doing it that way This is the time that we have to work together, increase the capacity at a minimum standard All countries, 192 of WHO member states So we can protect the world, we can protect humanity We can protect the children and we can protect the children of our children